Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ugi Jadi, pada video kali ini Saya akan membahas Bagaimana meningkatkan model fit Pada CbSAM Dengan pendekatan Modification Index atau MI Menggunakan software Amos dan LISREL Sebenarnya informasi, berbagai video statistik Dapat teman-teman akses di channel Youtube saya Statcomat Di sini ada berbagai video statistik Teman-teman bisa akses Jangan lupa di subscribe ya Bisa juga mengunjungi website www.statcomat.com Teman-teman dapat mengakses berbagai file tulisan Di sini, berbagai video statistik Juga teman-teman bisa mengakses di www.statcomat.com Oke, misalkan diberikan hasil Ini hasil dari Amos Ini hasil dari Amos ya Kita lihat bahwa Dari hasil pengujian Kecocokan model secara keseluruhan Kita melihat bahwa RMCA-nya 0,143 ya Itu kan Biasa batas amannya itu lebih kecil Daripada ada referensi yang mengatakan Lebih kecil dari 0,1 ya Ternyata ini lebih besar dari 0,1 Sehingga modelnya secara keseluruhan tidak fit Begitu juga P-value-nya 0,024 Sementara P-value-nya biasanya disyaratkan di atas 0,05 Baru modelnya fit Ini hasil berdasarkan Amos Kalau ini hasil berdasarkan LISREL Kita lihat Kalau di LISREL Kita lihat bahwa RMCA-nya 0,128 Sama, dia tidak fit juga Di atas 0,1 P-value-nya juga di bawah 0,05 Juga tidak fit Dari sisi nilai P-value-nya Tapi ada satu yang menarik bahwa Di Amos dengan di LISREL Kita bisa lihat Ini nilai standardized loading factor-nya Ini 0,984 0,232 Di Amos juga sama 0,984 0,232 0,436 0,437 281 Sama nilainya Tapi Kalau kita lihat nilai RMCA-nya Antara Amos dan LISREL Itu sedikit berbeda Di sini 0,128 Di sini 0,143 Tapi kalau kita lihat dari standardized loading factor-nya itu sama Oke, tidak masalah Nah, sekarang fokus kita adalah Gimana solusinya Supaya model ini menjadi fit secara keseluruhan Artinya kita ingin RMCA-nya itu di bawah 0,1 P-value-nya di atas 0,05 Supaya fit Jadi Saya baca buku Ini bukunya Rahasia olah data dengan LISREL Sofian Yamin menyatakan Dalam praktiknya Tidak sedikit Fit model tidak tercapai Sehingga perlu tahap selanjutnya Yang dinamakan respesifikasi Sofian Yamin Menyatakan respesifikasi model Dilakukan pada tahap pengukuran Pada tahap model pengukuran atau model CFA Kemudian Salah satu cara respesifikasi model adalah Melihat apakah nilai standardized residual Yang besar Nanti kita bakal mengecek Nilai SR atau standardized residual yang paling besar Itu biasanya membuat Model fit-nya Menjadi buruk Sehingga nanti kita bisa mengambil beberapa tindakan Atau kita bisa melakukan Modifikasi indeks Yaitu korelasi error Oke Nah sekarang Kalau kita menggunakan AMOS Kita bisa men-setting dulu hasilnya Di bagian analysis properties Kita checklist bagian modification index Kemudian checklist di bagian standardized estimate Sama correlation estimate Ini di checklist ya Sama residual moment Ini di checklist Kemudian sekarang kita lihat hasilnya Text output Nah ini hasilnya Pertama Saya akan menuju pada hasil namanya Ini dia Standardized residual Oke Kita bisa melihat Ini hasilnya sudah saya pindahkan disini Standardized residual Ini dia Oke Kita bisa melihat dari hasil AMOS Coba teman-teman lihat Standardized residual yang paling besar Ternyata disini dia Yang paling besar itu 3,470 Gitu kan Yang sementara yang lain masih sekitar 0, lah ya Tapi yang ini besar dia Nilai standardized residual Di baris Mod MOT2 sama KIN2 Nah itu Itu sebagai dugaan Yang membuat RMCA-nya sama p-value-nya Belum fit ya Oke Itu ya Kemudian ada juga hasil bagian namanya Modification index Kita lihat di bagian Ini dia Nah ini dia Ternyata di Modification index Disarankan Error yang kedua itu Dikorelasikan dengan Error yang Kelima Error yang kedua siapa? Kalau kita lihat gambar Error yang kedua itu Kalau kita lihat gambarnya Error yang kedua Ini dia Error dari MOT2 Dikorelasikan dengan Error yang kelima Itu dari KIN yang kedua KIN yang kedua Oke Itu ya Sekarang Coba kita korelasikan Kita hubungkan ini Kesini Yang kita cek dulu Yang sebelumnya kan dia Nggak fit ya 0,143 0,024 Oke Coba kita korelasikan Errornya Kita korelasikan Apakah dia menjadi fit? Coba kita cek ya Kita pilih Analyze Calculate estimate Kita cek Nah Jadi sangat fit dia RMCA-nya sudah 0,000 Lebih kecil daripada 0,1 P-value-nya 0,1 0,891 Lebih besar dari 0,05 Sudah fit Oke Itu cara Modification index ya Oke Ada nggak cara lain? Kalau cara lain Kita hapus Indikator MOT2 Sama KIN2 Kita coba ya Ini misalkan Kita hapus dulu Tanda ininya Sekarang Ini dihapus Kita hapus MOT2 Hapus Sama KIN2 Nah Kita run modelnya Apakah fit? Nah fit juga 0,000 P-value-nya 0,435 AKV-nya bagus GF-nya juga bagus Jadi Caranya itu Pertama bisa Mengkorelasikan Error tadi E2 dengan E5 Atau Kita bisa mendeteksi Dari standardized Residual tadi Yang besar Kemudian kita Hapus Indikatornya Sehingga itu Cenderung Meningkatkan Kecocokan modelnya Fitnya Oke Ini Menggunakan AMOS Sekarang kita coba Menggunakan LISREL Ini kan nggak fit ya Sebenarnya Kalau di hasil LISREL Ada Bagian Modification Index Kita lihat dulu Kita cek Nah ini dia Ini bagian Modification Index Dia bilang Ini kan Ada kan Between MOT2 Sama KIN2 Error Covariance Jadi sekarang Kita mau mencoba Mengkorelasikan Error yang MOT2 Sama error yang KIN2 Kita menggunakan Kode LISREL Seperti ini Ini saya kecilkan Ini saya Close Ini oke Kemudian Kodenya seperti ini Nah ini dia Ini saya copy Saya tempatkan Di bawah sini Set error Covariance MOT2 KIN2 Free Dengan kata lain Bisa diartikan Kita akan Mengkorelasikan MOT2 Error dari MOT2 Dengan error Dari KIN2 Sekarang kita coba Run Apakah sudah Menjadi fit Nah Coba lihat hasilnya Dia sudah fit Lihat RMCA nya 0,000 Lebih kecil dari 0,1 Memenuhi kecocokan model P-value nya 0,890 Lebih besar dari 0,05 Juga sudah fit Oke Jadi Teman-teman Kalau misalkan Modelnya gak fit Coba lihat dulu Nilai Standardize Nilai Standardize Residualnya ya Kemudian Kalau sudah dilihat Standardize residualnya Cek Mana yang paling besar Kemudian ambil tindakan Apakah mau Dikorelasikan errornya Atau Indikatornya itu Dihapus Itu ada referensinya Di tulisan ini tadi Oke Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton